Terima kasih Pak Cama atas waktunya yang diberikan kepada kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Yang saya hormati FKPD dari Provinsi Kalimantan Tengah Dalam hal ini hadir Ibu Kepala BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah Beserta jajaran Kemudian SKPD dari Kabupaten Kapuas Di sini hadir dari mewakili Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Kemudian dari Kabak Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kapuas Kemudian Bapak yang mewakili dari Dinas Sosial Kabupaten Kapuas Dan mungkin SKPD yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu Kemudian Bapak yang mewakili dari Pores Kapuas Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dari Muspika Termasuk Teripika Teripika Kecamatan Selat Bapak Camat yang saya hormati Kemudian Bapak dan Ramil Dari Poresek kemudian dari Puskesmas Dan dari pihak-pihak lain yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu Jadi di sini Bapak mungkin kami ingin memperkenalkan diri dulu Kami adalah Paskot Mak Langang Bajamasi Kami ke sini mau ingin membawa rombongan Bapak membawa rombongan Panitia pelaksanaan nanti yang akan melaksanakan kegiatan Bakti Sosial Kesehatan di wilayah kerja Kabupaten Kapuas Jadi pada tepatnya adalah di Desa Pulau Telo dan Desa Pulau Telo Baru Untuk itu kami sangat berterima kasih Mengucapkan terima kasih Sebesar-besarnya kepada Bapak Camat dalam hal ini Yang mempunyai wilayah di mana kami akan melaksanakan kegiatan tersebut Jadi sebelumnya kami menceritakan Bapak-Bapak TNI Angkatan Laut mempunyai program Yaitu pembinaan potensi maritim Yaitu kami mempunyai tugas untuk bagaimana membina Kemudian menyiapkan potensi yang ada di masyarakat dalam hal ini Yang berhubungan dengan maritim Ataupun daerah-daerah pesisir pantai maupun pesisir sungai Di mana apabila sewaktu-waktu negara membutuhkan Itu kita semua sudah siap Jadi dari pengalaman sejarah yang lalu Bapak-Bapak untuk pertahanan negara Kita tidak bisa 100% untuk mengandalkan kepada TNI Dalam hal ini tentara nasional Indonesia ada 3 angkatan Baik TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara dan TNI Angkatan Laut Jadi berdasarkan pengalaman dari sejarah bahwa Kita tidak bisa menang melawan penjajah Apabila kita tidak dibantu oleh masyarakat Jadi baik dari zaman perang majapahit, seni jaya maupun perang kemerdekaan Sejarah sudah membuktikan bahwa tanpa bantuan daripada masyarakat Kita tidak bisa mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai Nah untuk itu TNI Angkatan Laut mempunyai tugas Untuk membina potensi yang ada di dalam masyarakat Utamanya masyarakat pesisir baik pantai maupun sungai Untuk apabila suatu saat negara memerlukan kita sudah siap Jadi itu adalah tanggung jawab kita semua bersama Nah sebagai TNI Angkatan Laut Kita mempunyai tugas sebagai motivator Ingin mengajak Ingin mengajak seluruh komponen masyarakat yang ada Di dalam negara ataupun nilai kita Bagaimana supaya kita bisa mempertahankan apabila sewaktu-waktu terjadi serangan maupun gangguan dari luar Nah untuk itu kami ingin membantu pemerintah daerah dalam hal ini Kabupaten Kapuas Di dalam mencakup kesehatan masyarakat kita mulai dari kesejahteraan rakyatnya mulai dari kesehatan Kemarin kami mendapat masukan dari pos kami yang ada di Kabupaten Kapuas Bahwa daerah di sekitar posa Kapuas ini memerlukan bantuan di bidang kesehatan Nah sehingga kami kemarin berlihat untuk membantu dan sudah melaksanakan survei sebanyak dua kali Pak sama mungkin ya Waktu itu sudah kita laksanakan Nah kami memutuskan untuk melaksanakan kegiatan tersebut Rencananya akan kita laksanakan pada tanggal 2 Mei Pak Sebetulnya kemarin kita ingin melaksanakan di minggu kemarin Tetapi karena ada kegiatan pesta rakyat yang besar sehingga kita tunda setelah kegiatan pemilu Nah untuk itu kami harapkan Harapkan seluruh instansi maupun stakeholder yang terkait Mungkin bisa membantu maupun mendukung kegiatan yang akan kita laksanakan pertama Demi untuk meningkatkan dengajat kesehatan daripada masyarakat pulau telau Maupun tidak menutup kemungkinan dari desa-desa di sekitarnya Jadi kemarin kami ambil data dari Bapak Camat Jadi seperti yang disampaikan oleh beliau Kecamatan Selat terdiri dari 8 kelurahan dan 2 desa Jadi tidak menutup kemungkinan selain dari 2 desa tersebut Dari desa-desa yang terdekat bisa ikut untuk mengikuti kegiatan tersebut Harapan kita, kita bisa membantu pemerintah daerah dalam hal ini Mungkin binas kesehatan dalam mencakup pembangunan kesehatan di wilayahnya Harapan kami, harapan kami sebetulnya kegiatan ini tidak hanya sekali ya Tadi sudah disampaikan dari Bapak PMI, dari PMI Tidak hanya sekali Kami harapannya bisa dilaksanakan secara berkesinambungan Tetapi harapan kami, mungkin bukan kami yang melaksanakan Tetapi kami ingin mengajak dari seluruh komponen yang ada di masyarakat Mungkin untuk bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan serupa Jadi itu harapan besar kami Sehingga pembangunan masyarakat di bidang Khususnya di bidang kesehatan bisa tercapai Kemudian kemarin juga kami dari hasil survei Sudah mendapatkan hasil bahwa Banyak dari instansi maupun dari stakeholder yang terkait Kami mendapatkan banyak bantuan dan dukungan Jadi terlaksananya kegiatan kita ke depan Untuk itu kami ucapkan atas nama pembangunan masyarakat Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih Atas bantuan yang sudah diberikan kepada kami Jadi inginnya nanti untuk hasilnya Kami kembalikan adalah kepada masyarakat Harapan kita Masyarakat di Kabupaten Kapuas pada umumnya Dan di Kecamatan Selat pada khususnya Bisa merasakan hasil daripada yang kita laksanakan Kegiatan itu di minggu-minggu yang akan datang Harapan kita mudah-mudahan Apa yang kita perbuat pada kesempatan ini Bisa menjadi amal ibadah bagi bapak-bapak ibu-ibu sekalian Kemudian untuk teknis daripada pelaksanaan Nanti mungkin akan disampaikan oleh Kapten Hedra Selaku Ketua Pelaksanaan Panitia Pelaksanaan di lapangan Mungkin supaya tidak memperpanjang waktu Mempersingkat waktu Nanti kita lanjutkan dengan diskusi, tanggapan dan tanya jawab Supaya pada waktu pelaksanaan Tidak ada kedala yang berarti Mungkin bisa kita antisipasi dari sekarang Supaya apa yang menjadi kendalaan di pelaksanaan nanti Bisa kita carikan jalan keluar Ataupun solusi untuk pemecahannya Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan Mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan Untuk berikutnya kami silakan kepada Kapten Hedra Selaku Ketua Pelaksanaan untuk menyampaikan Rencana garis besar kegiatan bakti tesehatan Langgal Banjarmasin di desa Pulau Telau Silakan Kapten Hedra Baik terima kasih Waktu yang sudah diberikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera bagi kita semua Sebelumnya Kami dimulakan diri Kami Kapten Hedra Kami dituju oleh Komandan Tanah Banjarmasin Diberikan kepercayaan untuk menjadi Panitia Pelaksanaan pada acara kaya berbakti TNI-TNI Angkatan Laut Mungkin kami yang bisa diberikan Dan mungkin langsung saya jawab peratuh Kami akan memberikan gambaran singkat Tentang rencana pelaksanaan Baksos yang akan kita laksanakan Nantinya Tahu dengan Supat Umum Yang pertama Tadi sudah Sedikit sudah disampaikan oleh Pasport Mar Lala Banjarmasin Tentang kegiatan yang akan kita laksanakan Next Sambil baca Kami kembali dengan juga Perkenalan-perkenalan tentang TNI Angkatan Laut Tentang tugas dan fungsinya Terutama di Point D Dalam rangka fungsi di POKMAR Dan program kerja Lala Banjarmasin Yaitu akan dilaksanakan Kegiatan karya berbakti TNI Di daerah pesisir laut Kebetulan Kegiatan kali ini Sudah kita Survei Dan sudah kita tentukan Yaitu kita laksanakan Di Tepatnya di desa Pulau Ketelo Kecamatan Selat Berikutnya Kami akan menyampaikan Maksud dan tujuan Dari Kegiatan ini Yang pertama Menggunakan gambaran TNI Angkatan Laut Tahun 2019 Untuk tujuan sendiri Sebagai masukan Atau kajian kepada pimpinan Dalam menentukan Kebijakan selanjutnya Khususnya Pada rencana operasi Bakti TNI Angkatan Laut Sebagai peningkatan program Pembinaan desa pesisir Untuk membantu Pemda dalam Percepatan Membangunan Wilayah kerja Lala Banjarmasin Ini dasar kegiatan kami Jadi Kami Untuk melaksanakan Semua kegiatan Kita tetap ada Mengacu pada dasar-dasar Yang sudah ditentukan Baik itu Dari TNI sendiri Baik itu intern juga Dari TNI Angkatan Laut Yang sudah tertera di Slide Berikutnya Ini ruang lingkup Berikutnya Nah Kami sempatkan tugas pokok Melaksanakan Bakti kesehatan Pelayanan Kesehatan umum Pelayanan Kesehatan gigi Pemeriksaan Kesehatan ibu hamil Dan anak Pelayanan KB Sunatan Masal Guna membantu Meningkatkan Sejahteraan Masyarakat Besisir Sehingga diharapkan Dapat menjadi Komponen cadangan Dalam meningkatkan Ketahanan nasional Untuk kegiatan ini Yang diharapkan Kesasaran-kesasaran Kegiatan Yang akan dilaksanakan Sudah Bisa dilihat Masing-masing Untuk pelayanan Penguatan umum Kita harapkan Yang sasaran kita Sekitar 400 orang Pelayanan Kesehatan gigi Sekitar Terang lebih 75 orang Pemeriksaan Kesehatan ibu Hamil Dan balita 100 orang Sunatan Masal 100 orang Dan Nanti juga ada Kegiatan promosi Kesehatan Berikutnya Objek kegiatan Yang akan Kita laksanakan Dititiparkan Kepada masyarakat Desa Pulau Telo Kecamatan Selat Dan sekitarnya Untuk Unsur-unsur Dan personil Yang akan terlibat Satuan tugas Pembina Desa Besisir Langan Bajar Masin Melibatkan 127 orang Kurang lebih Yang kemarin kita Sudah Merapatkan Dari Pihak Angkatan Laut Sendiri Langan Bajar Masin Kita ada 80 orang Kemudian Dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah 18 orang Dinas Kesehatan Dari Kabupaten Kapuas sendiri 4 orang Kemudian Harapan Masyarakat Dawa 20 orang Kemudian Ada Ibu-ipu Jalan Sinastris Sekitar Kurang lebih 5 orang Jadi Jumlah total Kurang lebih 127 orang Kami akan menyampaikan Rangkaian-rangkaian Pelaksanaannya Mulai Dari Tahap Perencanaan Yang Ini termasuk Dari Tahap Perencanaan Juga Sudah Kita sudah Yang sudah Kita laksanakan Membuat Rencana Operasi Perti Kita sudah Terlaksana Memumpulkan Mendata Itu sudah Kita laksanakan Juga Melaksanakan Koordinasi Dengan Apara Pemerintah Instansi terkait Itu sudah Sebelum Sebelumnya Sudah Kita laksanakan Juga Kemudian Tahap Persiapan Pengecekan Kesiapan Sarangan Dan Perasanaan Yang Digunakan Pada Pelaksanaan Perti Kesiapan Mungkin Nanti Setelah Ini Tip Kita Juga Akan Laksanakan Pengecekan Ke lokasi Yang Kedua Pemberangkatan Personel Dari Lanal Banjar Masin Menuju Lokasi Kegiatan Itu Sebelumnya Untuk Kegiatan Sendiri Direncanakan Kita tanggal Dua Jadi Mungkin Kamil Satu Kita Sudah Mulai Persiapan Meskipun Itu Hari Libur Jadi Tetap Kita Tanggal Satu Mungkin Kita Sudah Lanjutkan Tahap Persiapan Untuk Tahap Pelaksanannya Sendiri Acara Pembukaan Operasi Nanti Lokasinya Di Balai Desa Pulau Telo Kecamatan Selat Kabupaten Kuddi SD Direncanakan Nanti Komandan Masin Ya Jika Tidak Ada Membuka Acara Tersebut Kemudian Melaksanakan Kegiatan Sesuai Dengan Sasaran Saya Yang telah Ditentukan Mulai Dari Hamid 1 Kemudian Tahap Air Selesai Kegiatan Tim Tim Dari Lanal Banjar Masin Dan Melaksanakan Dan Kembali Ke Pembesi Untuk Administrasi Dan Lepistik Sendiri Jadi Kegiatan Yang akan Kita Laksanakan Kita Ini Untuk Rencana Kebutuhan Anggaran Baik itu Untuk Mendukung Seluruhan Kegiatan Itu Didukung Dari Anggaran Laman Banjar Masin Sendiri Kemudian Dibanggung Oleh Pemprov Kalimantan Tengah Dibanggungi Oleh Pemkap Kuala Kapuas Dan Stakeholder Terkait Dengan Rencana Jelampir Untuk Komando Dan Pengendalian Operasi Kita Langsung Dibawa oleh Komandan Laman Banjar Masin Yang Jika Tidak Insyaallah Akan Hadir Juga Pada Saat Pelaksanaan Untuk Perumahan Sendiri Saya Prosedur Kita Akan Melakukan Segala Kegiatan Yang Kita Laksanakan Pada Pimpinan Kita Jadi Gambaran Rencana Kegiatan Secara Singkat Selebihnya Nanti Kita Akan Lanjut Mungkin Langsung Ke Masing Bidang Nanti Kita Bicarakan Disini Nanti Apa Persiapan Persiapan Yang Belum Mungkin Nanti Mencari Solusinya Selebihnya Kita Lanjut Untuk Diskusi Demikian Yang Bisa Kami Sampaikan Terima kasih Kapten Hedra Sudah Memaparkan Rencana Garis Besar Daripada Kegiatan Kita Kedepan Kemudian Sedikit Tambahan Yang Belum Kita Masukkan Adalah Kegiatan Donor Darah Bapak Maaf Dari PMI Kenapa Kami Selama Ini Selalu Sering Mendapat Keluhan Bapak Dari PMI Kami Sering Hadakan Kegiatan Di Banjar Masin Bahwa Kebutuhan Akan Darah Dari PMI Selalu Kurang Jadi Harapan Dari Dari Pihak PMI Kalau Misalnya Kita Mengadakan Kegiatan Di Daerah Supaya Jadi Mungkin Inspirasinya Dari Sana Maka Untuk Kegiatan Ini Kami Kami Dari PMI Supaya Masyarakat Masyarakat Di Sampai Di Daerah Di Sampai Sisi Pun Mempunyai Kesadaran Untuk Menyumbangkan Darah Kemudian Ini Saya Jelaskan Juga Untuk Pentahap Kami Tambahkan Jadi Rencana Kegiatan Kita Adalah Di Tanggal 2 Mei Atau Hari Kamis Kemarin Kami Menentukan Hari Sudah Berpikir Dan Sudah Berkoordinasi Dengan Segala Pihak Yang Terkait Karena Di Minggu Depannya Di Tanggal 6 Insya Allah Tanggal 5 Atau Tanggal 6 Sudah Menginjak Ulam Kuasa Romantan Jadi Nanti Biasanya Banyak Kendalanya Kalau kita Berlihat Di Bulan Kuasa Jadi Kami Ambil Di Tanggal 2 Ternyata Begitu Melihat Kalian Lagi Loh Tanggal 1 Ternyata Kalian Belinya Merah Tapi Tidak Masalah Tidak Hari Ini Tidak 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 Satu Itu Kita Kita Mulai Berkira Kesini Bapak Untuk Tim Aju Dari Langah Banja Masin Itu Sekitar 25 Orang Nanti Rencananya Kita Akan Bermalam Di SD Mohon maaf Bapak Kepala Sekolah SDN Negeri Adat Adat Melalui Bapak Kepala Desa Terima Kasih Banyak Sudah Sudah Disiapkan Untuk Kami Tim Aju Rancaranya Disana 25 Orang Nah Untuk Kegiatan H-1 Ini Selain Kita Penyiapan Lokasi Lokasi Untuk Kegiatan Bati Sosial Juga Pada Malam Harinya Nanti Kita Ada Kegiatan Mungkin Dari BKKBN Ibu Mohon maaf Nanti Mohon bantuannya Untuk H-1 Malam Hari Untuk Memutar Film Memutar Film Tentang KB Mungkin Nanti Dari Dinas Kesehatan Bapak Hadi Mohon bantuannya Untuk Tenaga Penyuluh Barangkali Ada Film Dan sebagainya Tentang Penyakit Ataupun Sosialisasi Untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Tentang Arti pentingnya Untuk hidup Bersih Dan sehat Kemudian Tentang Penyakit Menular Kemarin Kami Koordinasikan Di sini Masih banyak Kasus PBC BBC Mungkin Demang Berdara Dan lain Sebagainya Kemudian Dari Bapak Kepala Desa Juga Kemarin Dari Pak Gunawan Kami mendapatkan Informasi Bahwa Ada Kasus Starting Di Daerah Pulau Telu Ya Pak Di desa Pulau Telu Baru Kasus Kasus Starting Maupun Gisi Buruk Jadi Harapan Kita Itu Karena Merupakan Program Kesehatan Nasional Jadi Mungkin Kita Bisa Membantu Untuk Memberikan Sosialisasi Ataupun Pengetahuan Kepada Masyarakat Bagaimana Untuk Mencegah Maupun Menangani Masalah-masalah Tersebut Kemudian Pada Kesempatan Ini Kami Ingin Mengetahui Mengetahui Kemarin Ada Beberapa Surat Ya Bapak Ya Surat Permohonan Duma Sudah Kami Luncurkan Mungkin Mungkin Pada Kesempatan Ini Kami Ingin Mengetahui Kesiapan Daripada Instansi Yang Mungkin Akan Terlibat Di Kekiatan Tersebut Kemudian Tambahan Lagi Kami Mengapresiasi Pak Partisipasi Dari Bapak Polres Mewakili Dari Kapolres Kapolres Kapuas Terima kasih Sekali Pak Kami Kalau memang Dari Polres Bersedia Untuk Ikut Berpartisipasi Baik Dari Ibu-ibu Bayangkari Bayangkari Atau mungkin Dari Personel Kesehatannya Berkali Kalau memang Ada Kami terbuka Pak Untuk Melaksanakan Kegiatan Secara Bersama-sama Jadi kita Menunjukkan Kepada Masyarakat Bahwa Kita ada Sinergitas Antara TNI Dan PORN Mungkin Dari Dan Bapak Mungkin Ada Bisa juga Terima kasih Bapak Harapan Kita Bersama-sama Bapak Tergiat Tersebut Mungkin Ada Masukan Bapak Ataupun Saran